Ya, pemirsa ribuan orang dari dalam dan luar Kota Jambi, padati kawasan wisata Tugu Kresi Kincai, Kota Baru, Kota Jambi, guna menyaksikan event tahunan Karnaval Angso Duo. Ribuan orang dari dalam dan luar Kota Jambi, padati kawasan wisata Tugu Kresi Kincai, Kota Baru, Kota Jambi, guna menyaksikan event tahunan Karnaval Angso Duo, Sabtu malam 19 Oktober 2024. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbut Kota Jambi yang berlangsung sukses itu, juga menglihatkan sektor ekonomi Kota Jambi, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif di subsektor Vecengkria, termasuk pula berdampak positif pada sektor kuliner di area wisata Tugu Kresi Kincai, Kota Baru, yang merupakan salah satu item Kota Jambi itu. Mengangkat tema, dengan Karnaval Angso Duo, kita lestarikan kearifan lokal. Agenda Pariwisata Tahudan Pemko Jambi yang menampilkan parade kostum berkirikan khas Angso Duo. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh PJS Gubernur Jambi Sudirban, dan dihadiri PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, mengucapkan selamat kepada para peserta karnaval yang telah berparade dan beratraksi memberikan tampilan terbaiknya. Sri mengatakan, Karnaval Angso Duo dengan parade yang mengagumkan itu juga menjadi wadah sepakat gotong royong, persatuan, dan toleransi, serta memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif Kota Jambi. Kita patut bersyukur pada malam hari ini dapat hadir bersama-sama di Tugugris Kota Jambi ini menghadiri acara Karnaval Angso Duo tahun 2024 di kawasan Tugugris Kota Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, ya bahwa event Karnaval Angso Duo ini adalah event tahunan, ini adalah kali yang keempat. Pak Gubernur izin saya merasa sangat berbahagia sekali karena saya ditugaskan di Kota Jambi ini bisa menyaksikan secara langsung, yang menyaksikan secara langsung eforial kebahagiaan masyarakat Kota Jambi. Lebih lanjut, PJ Wali Kota Jambi itu juga memberikan apresiasi kepada semua peserta Karnaval dan masyarakat Kota Jambi yang ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan tersebut. Heruja Putra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!